Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Jumpa lagi Bersama channel kesayangan anda ya sahabat ya Yang mana channel ini Tepat sekali Karena Sering kita ketahui ya sahabat ya Memberikan tutorial tutorial Seputar Sampucuk Ya Di depan saya ini Sudah terlihat ya Ini adalah Tunas muda Dari biji alpokat Nah Ini tunasnya masih merah sekali ya sahabat ya Ini sangat pas atau sangat cocok untuk Kita melakukan Sampucuk usia dini Nah Yang mana Di dalam Sedling ini Masih Sangat banyak Kayakan Kambium Seperti itu sahabat ya Sudah dikenal Bila Menggunakan Sedling Yang masih merah seperti ini Tingkat keberhasilannya Akan lebih tinggi Nah Sebagai contoh Sebagai contoh Saya akan Beberapa Memperlihatkan Beberapa Sambungan yang sudah Jadi ya Ini Ini kemarin saya menyambung Patang masih merah Dan Bila mana Batang ini Sudah mulai kelihatan hijau Maka Akan Terlihat Tumbula Tunas baru Seperti itu sahabat ya Bisa terlihat dengan jelas di kamera ya Tunasnya Begitu Cantik dan subur Seperti itu sahabat ya Itulah Keuntungan Kita Memakai Batang Sedling Yang masih merah Seperti itu ya Sahabat ya Ini semuanya Saya memakai Sedling Sedling Yang masih merah Nah Ini malah Sangat pendek sekali Saya membuatnya ya Hanya Beberapa Senti Ini Ini sudah Mau tumbuh Tunas yang kedua Nah Ini juga Sahabat ya Biarpun Ini atasnya Seperti ini Kering Tapi Lihat dulu Sahabat Disini Sudah mulai Muncul Tunas Yang mana Dari Endres Bukan dari Sidling Saya akan Coba Membukanya Biar Sahabat Melihat Penampakannya Seperti apa Kita akan Lihat sama-sama Sahabat Bagaimana Kondisi Sambung Pucuk Usia Dini Kita Rahasianya Rahasianya Tentang Keberhasilan Dalam Sambung Pucuk Selain Menggunakan Mata Tunas yang Banyak Sedling Batang bawah Juga Sangat Mempengaruhi Keberhasilan Dalam Penyambungan Penyambungan Sudah Sahabat Ya Terlihat Ya Ini Muncul Dari Sedling Sedling Sudah Sangat Erat Sekali Ini Muncul Dari Endres Bukan Dari Sedling Ya Kalau Yang Atas Juga Mempecah Tunas Ya Bisa Terlihat Ya Tapi Yang Terlebih Dahulu Yang Pecah Di Bawah Karena Tertutup Tali Pengikat Nah Seperti Ya Itulah Kuncinya Ya Sahabat Ya Dan Juga Yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Endres Ya Seperti Ini Ya Sahabat Ya Yang Masih Hijau Seperti Ini Sehat Tentunya Sahabat Ya Sehat Sekali Tidak Ada Penyakit Ya Dari Daun Juga Full Full Segar Seperti Sahabat Bila Disambungkan Otomatis Dia Dia Akan Cepat Tumbuh Tunas Baru Seperti Itu Sebagai Mana Tips Tips Dari Saya Tentang Tingkat Keberhasilan Dari Dari Sambung Pucuk Adalah Satu Sedling Yang Masih Seperti Ini Masih Merah Ini Sangat Bagus Sekali Kayakan Kambium Kambium Sangat Banyak Terus Yang Kedua Entres Yang Sehat Seperti Itu Sekelumit Tentang Operulan Samung Pucuk Bagaimana Agar Tingkat Keberhasilannya Lebih Tinggi Seperti Itu Ya Mungkin Hanya Ini Pengertian Tentang Samung Pucuk Agar Semuanya Bisa Berhasil Seperti Itu Siap Ya Mungkin Sampai Cuma Disini Dulu Ya Tentang Tips Dari Saya Agar Samung Pucuk Bisa Berhasil Seperti Itu Sahabat Sampai Jumpa Di lain Kesempatan Atau Di video Saya Berikutnya Tentang Pertanian Sahabat Ya Saya Akhiri Wabilohi Taufik Wale Hidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sudah oke punya ya sahabat ya Sudah menyatu sangat rata